Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semuanya yuk kita disini mau belajar praktek langsung di motor Honda Beat Injection yang starter halus yang idling stop ataupun yang non idling stop masuk aja mas nah disini untuk kondisinya untuk motornya motor lalu ini ecunya mati ecunya konslet karena terlalu banyak lampu variasi yang gak penting yang dipasang ya akhirnya terjadi konsleting karena yang dikeluarkan oleh ecu itu berupa sinyal masa sedangkan lampu-lampu variasi itu semuanya ngambilnya dari suntian sinyal masa yang datanya dari ecu jadi hati-hati ya kawan-kawan ya yang masang lampu variasi yang enggak dibutuhkan yang asal-asalan yang penjemperannya tidak dihancurkan oleh pabrikan sangat berbahaya untuk tingkat ecunya atau ejennya Oke yang akan kita sedikit sharing disini untuk fit tersebut yaitu di jalur kontak akan kita ulas kembali di jalur kontak kabelnya ada 41234 ya seperti ini kurang lebihnya ini udah tuh kombo juga ini Oke ini ajunya masih dalam proses pencarian nanti yang akan kita bahas ini kabel 4 ini arahnya dari mana tujuannya kemana Oke ini untuk soket ecunya sumber arus yang didapatkan dari kontak ini di ecu maka ecu lah yang jadi program utama untuk sistem klistrikan yang akan masuk di kontak melewati box kering yang ada di sini di box kering ada si kering 5 Ampere di sini jangan anda rubah-rubah ukuran karena dari standar pabrikan sudah dikasih standarisasinya di sini kebutuhan masing-masing Oke untuk jalur kontak yang ada di atas sana didapatkan dari ecu jadi di ecu ini sudah ada arus standby satu di dalam keadaan motor kontak on ataupun off kemudian nanti akan di outputkan dari ecu masuklah ke kunci kontak pelasus aja ya di sini usahakan jangan potong memotong kabel karena emang-emang maka kita gunakan seperti ini soket ecu kayak gini soket gimbal sendiri ya cari ecu bekasan itu kita bobok kita potong semua ecu Honda masuk ya kita buat seperti ini ya kayak gini ya jadi tinggal anda tes aja setiap kabelnya sini kalau ada alat khusus namanya harness test tapi mahal ya oke gini tinggal masukin nanti anda lihat dimana input outputnya kontak ini didapatkan dari mana kontak ini didapatkan dari ecu dari ecu ya dari ecu anggap aja ini toples ini ecu nya lah engine control unitnya oke ecu didapatkan dari mana arusnya dari boxy kering ya jadi kontak ini bukan didapatkan dari boxy kering langsung tetapi kontak ini harusnya didapatkan di ecu melewati boxy kering nah di boxy kering ada satu seik kering yang akan standby ke ecu ada dimana ada di sini ini relay kaki 4 lilai kelistrikan ini relay kaki 5 lilai pengisian dan lilai startup disini ini harus standby semua ya sebelum di kunci kontak ini 25 ampere 5 ampere 5 ampere sudah standby kemudian 10 ampere 10 ampere 10 ampere ini nanti setelah output kunci kontak yang pertama kunci kontak yang pertama baru arus ini mengalir ke sini nah sekarang ini disini ada si kering ecu kalau di boxy kering nya ya kalau di boxy kering nya ada si kering ecu atau kalau disini nih ada masuk si kering ecu 5 ampere ya 5 ampere nih B 5 ampere 5 ampere ini si kering ecu kita turun ke bawah warna merah 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 kecil kita ambil lampu tes sederhana saja kayak gini kan kita mau lihat plus jadi kita taruh masa terserah masa mana masa akhir aja ya cek dulu lampu kita oke jadi disini sebelum di kunci kontak sudah ada arus kering standby si kering utama si kering ecu dan si kering backup speedometer 10 ampere disini nanti ngalirnya nanti setelah di kunci kontak jangan bocor duluan kita ambil yang tengah si kering ecu ecm yang dibawah merah putih tek dari sini asal mu asalnya sumber awalnya dari sini tek merah putih seturun ke belakang set masuklah ke ecu ini ecunya ya ini ecu anggap aja ini kotak ini ecu engine control unit semua sistem yang dikontrol dan yang kontrol ecu kita cari kabel merah merah putih nah ini gimbal gimbal tes nah ini nomor tiga dari pinggir atas ini ya merah putih satu dua tiga ini input standby 12 volt dari box si kering ya di bagian si kering 5 ampere atau si kering ecu ini sudah standby harus ada merah putih tak kita ambil tiga dua tiga merah ya dia tak deketin aja disini tuh ya merah leres putih standby yang mau masuk ke ecm ecnya mana Mas masih dalam proses pencarian yang baru Insya Allah nanti kalau ada waktu kita buatkan videonya oke ini standby nya ini cikal bakal kontak ya cikal bakal kontak asalnya dari 5 ampere ecu masuk ke ecu kabel merah putih paham ada disini kabelnya merah putih paham ya paham ya nanti dari ecu akan diproses dikeluarkan menjadi kabel merah hitam ada disini merah hitam tengah nomor dua merah leres hitam ada disini jadi standby nya ada di pinggir atas nomor tiga standby input outputnya ada di tengah dua merah putih input 12 volt standby menuju ke kontaknya merah hitam ini ya merah hitam merah hitam merah hitam naik ke sini tabut merah hitam kesini jadi cikal bakal arusnya ini asalnya dari ecu merah hitam seturun lagi merah hitam oke paham ya oke langsung kita tes untuk kondisinya ini standby merah hitam belum ada arus sebelum datang merah putih merah hitam nanti tujuannya ke atas menuju kunci kontak kita pasang ke kunci kontak sini oke merah hitam merah hitam oke kita sambungkan disini merah hitam dan merah putih kita cek sekali lagi kita ambil lampu jadi kita punya dua kita taruh masa kembali kayak nanti ini disini ya tuh arus standby aman nanti kita akan keluarkan yang ini lampu ini yang lampu ini ke kontak ya kontak sana mas merah hitam ya standby sudah ada standby sudah ada merah hitam saya kasih hubungan dengan merah putih ya jadi begitu arus ini saya sambungkan yang di kontak ini warna merah hitam yang dari ecu sudah ada arus sudah ada arus nih merah putih yang ada disini masuk ke ecu merah putih dari ecu diolah keluar ecu merah hitam dari merah hitam masuk kontak ini ya ketika disini misalkan ecu ini kebakar khususnya di jalur kontak ini ya mati tuh ya kan sudah oke setelah kita pahami satu kunci cikal bakal di kontak yang ada di merah hitam yang berasal dari ecu ecu yang berasal dari oksikring 5 ampere sekarang kita tinggal pelajari tiga kabel ini kemana saja ada disini ya red black nanti disini baterai satu dan baterai dua baterai satu ada di red black berhubungan dengan black artinya strom ini nanti yang pertama kali ngubung itu merah hitam dan hitam hitam itu nanti akan kembali lagi ke box ikring ya hitam ini nanti akan kembali lagi menuju box ikring bawah sini ya nah di box ikring ini khususnya di relay kaki empat ada masanya masak listrikan ya itu ada di kabel sini ini hijau peleres putih ini masa dari ecu ya hijau putih masa di bagian box ikring relay kaki empat nah masanya dia di ecu nah ini anggap aja ecunya ini anggap aja ecunya ecunya ya ecunya kita bayangkan ecunya ini kita kasih masa masa di bagian mana lah masa aki masa rangka masa aki boleh jadi kalau kabel yang di box ikring masa kelistrikan kabel warna hijau putih ini rapuh tengah jalan bisa kita jamper ke masa aki ataupun masa rangka ketika disini arusnya sudah tersambung atau sudah terkonek di ecu ini di kontak ini sudah ada standby satu ya kabel hitam apa merah hitam ini sudah standby satu dalam pagi siang malam sore ya ini sudah standby satu nah gini wih standby ini berasal dari ecu kalau ecu terpasang ya ini sudah standby walaupun kontak mati ya sudah standby ke ecu oke kemudian kabel hitam polos nanti akan kembali lagi ke bagian box ikring sini nanti untuk memberikan output ke sikring 10 ampere sikring injektor lah meter lah kuil lah disini ya oke disini kita pakai jarum jarum metal gini jarum metal gini ya kita tes dulu taruh masa ya ini hitam hitam belum ada arus perhatikan hitam belum ada arus ya lampu saya belum hidup oke ini yang sudah nyala warna merah hitam ya atau yang dari ecu sekarang saya hubungin standby merah hitam dan hitam ini baterai pertama ini nanti langsung masuk ke box ikring ini box ikring belum ada arus ya belum ada arus nih yang ini nih oke belum ada output dari kontak tuh ya ini lampunya hidup padahal oke nah sekarang saya tusuk pakai jarum ini baterai pertama yang akan kembali ke bagian box ikring hitam polos kita sambungkan dengan merah hitam nah ini ya sudah nyambung jadi hitam polos sudah hidup nih ini kan lampu hitam putih apa merah hitam yang standby ecu yang masuk ke kontak nah ini kabel hitam polos nanti setelah kontak kita hubungan cetek ini pertama yang kerja itu hitam dulu hitam polos nah ketika disini hitam polos sudah kerja pasti disini turun turun arusnya ya turun nih turun turun untuk mengaktifkan sistem yang ada disini tapi untuk speedometer belum aktif mas lihat speedo mas speedometer belum aktif sen-sen belum aktif laksan belum aktif aktif karena apa karena gini kabel dua ini input standby dan output yang menuju boxycring untuk mengaktifkan sistem injeksi dan sistem pembagian arus di hitam tetapi untuk yang akan menuju ke panel speedometer atau telemeter belum aktif oke kenapa speedometer belum aktif karena dua kabel ini belum terhubung kan kalau di kontak resminya ini sekali kontak cetek ini dua serat terhubung belum terhubung dan belum dikoneksikan ada di kabel warna black brown atau hitam coklat dan black blue atau hitam biru hitam coklat ini baterai 2 yang berasal dari 10 ampere 10 ampere telemeter bawah di boxycring kita turun ke bawah disini ada sekring telemeter oke warna black brown atau hitam coklat hitam coklat ini setelah nanti ini dikoneksikan antara merah hitam dan hitam hitam dulu kembali lagi ke boxycring untuk mengaktifkan deretan sekring 10 ampere sebelah sini maka setelah ini sudah teraktifkan black brown akan naik kembali ke sini set black brown set ya kan sini nih black brown jadilah baterai 2 speedometer belum aktifkan ketika nanti ini black brown terhubung dengan black blue maka speedometer dan instalasi bagian telnya akan aktif oke kita sambung kabel hitam coklat dan hitam biru hitam biru nanti masuk ke instalasi speedometer hitam coklat yang dari bawah sini boxycring dari belakang aja ya dari belakang aja nih biar jelas yang depan satu yang belakang satu oke oke seperti ini ya kita cek pakai test pen yang ini ini standby nya dari ecu warna hitam ini outputnya hitam sekarang dari hitam turun ke boxycring sini akan ngeluarin kabel hitam coklat hitam coklat naik kesini iya kemudian dari hitam coklat akan keluar kesini kabel warna biru hitam kesini kita cek oke ini speedometer sudah aktif naik mas aktif 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 tekan eh sistem sistemnya aktif ya oh bel belnya lepas ya klaksesnya lepas ya oke jadi artinya ini sudah aktif ya setelah kabel sini kabel di bagian hitam coklat dan hitam biru dihubungkan oke ya ini saya lepas kembali hitam coklat dan hitam biru di panel speedo akan mati oke bel bel send akan mati ini sendnya tidak aktif ya karena bodi dilepas klaksonnya tidak aktif karena klakson belnya dilepas yang penting aktif disininya sekarang akan kita sambung lagi untuk bagian panelnya oke kita cek ke atas panel hidup hidup oke sudah mas sini mas oke gitu ya kawan ya kita ambil kesimpulan 1 2 3 4 jadi kesimpulannya gini arus di bagian kontak ini bukan didapatkan dari boxy kering tetapi didapatkan dari ecu dulu kemudian arus di ecu didapatkan dari boxy kering kalau urutannya seperti ini yang pertama boxy kering ecu kontak dari kontak kembali lagi ke boxy kering dan dikembalikan lagi ke ecu jadi muter kabel warna merah putih dari si kering 5 ampere standby masuk ke bagian ecu standby merah putih dari ecu diolah dikeluarkan merah hitam masuk ke kontak pertama baterai pertama merah hitam kemudian ketika dikontak merah hitam akan berkinerja ke kabel hitam polos menjadi baterai satu nanti hitam polos akan turun ke bagian si kering 10 ampere ada di sini kemudian dari si kering 10 ampere akan dikembalikan ke telemeter kabel warna black brown ke sini dan akan dikoneksikan kabel black blue ketika sama si pengendara dimatikan kontak cetek maka di bagian speedometer akan mati kemudian di jalur boxy kering akan mati khusus di pembagian jadi yang mati di sini kabel warna hitam ini akan mati telemeter akan mati tetapi standby yang dikontak tidak mati karena ini didapatkan dari standby ecu oke kita cabut satu mati kan di sini oke mati di sana ya oke turun lagi ke bawah tinggallah kabel warna merah hitam merah hitam berasal dari ecu oke gitu ya bro untuk jaringan kontak bit injeksi yang stator halus ISP ISS ataupun non ISS ataupun kontak yang sudah jalur kabel 4 ini khususnya di bagian bit terima kasih saya arie assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya ramadhan lancar puasa hari ini lancar sampai nanti buka puasa terima kasih